Halo sahabat-sahabat dimanapun berada Sahabat-sahabatku, beberapa hari yang lalu saya menyajikan video membahas khusus tentang ayat Matius 28 ayat 19 yang berisi tentang perintah Yesus untuk membaptis orang Di video itu sudah saya buktikan bahwa perintah atau perkataan Yesus yang benar adalah Baptislah mereka dalam namaku Bagi teman-teman yang belum menyimak video itu silahkan disimak Jadi baptisan yang benar itu dalam nama Yesus Dan itu dibuktikan oleh para pengikut Kristus Sahabat-sahabat bisa baca di kisah para rasul Kisah para rasul melanjutkan ajaran Yesus Mereka membaptis dalam nama Yesus Kristus Dan tidak ada para rasul membaptis dalam nama Bapak, Putra, Roh Kudus Tidak ada Silahkan simak video itu Nah kemudian sahabat-sahabat Menyikapi video itu ada beberapa teman yang juga menanyakan Apakah ada lagi ayat-ayat Alkitab yang lain yang juga sudah dipalsukan Saya katakan dengan tegas Ada sahabatku ya Di beberapa video yang terdahulu Saya juga sudah pernah menyampaikan Ayat-ayat yang dipalsukan Nah salah satu ayat yang Jelas terang-terang dipalsukan juga adalah ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 Jadi surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 Oh ya sebelum saya lanjutkan sahabat-sahabat Jadi para guru-guru pengajar Trinitas Pastor-pastor atau pendeta-pendeta penggagas pengajar Trinitas Selama ini Selama sejak sekitar tahun 2002 Saya sudah sering berdebat Bertukar pikiran Beradu-argumen Dengan beberapa pendeta Dan juga banyak pengajar-pengajar Trinitas Itu bukan puluhan Bukan ratusan Tapi sudah ribuan sahabat-sahabatku Dan dari ribuan orang yang mengajarkan Trinitas 100% Saya jumpai Mereka selalu melakukan Pembohongan Atau penipuan Atau hoax Kepada publik Dan salah satu hal yang dilakukan Dalam rangka menegakkan ajaran Trinitas Adalah membuat ayat palsu Yaitu surat 1 Yohanes 5 ayat 7 Jadi saya berdebat dengan orang Trinitas Itu bukan baru kemarin 1, 2, 3, 5 tahun yang lalu Bukan sahabat-sahabat Tapi sudah sejak sekitar tahun Dua ribuan Sekitar tahun 2000 Saya mulai aktif jadi penginjil Dulu saya bergabung di gereja JKPN namanya Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara Setiap hari Kita berdialog Berdiskusi dengan banyak orang Berbagai agama Jadi sejak tahun itu Sekitar 98 1998 Saya sudah banyak Berbicara tentang Trinitas Dan tahun 2000 Saya mulai meragukan Trinitas Dan saya berdebat banyak Tentang Trinitas Jadi bukan sekali Dua kali Seratus kali Lima ratus kali Tapi sudah ribuan Mengapa bisa ribuan Karena dulu saya tahun 2007 Saya sempat menerbitkan buku ini Bukunya Bukunya yang edisi Cetaan pertama dulu Warnanya hitam Kemudian ini Cetaan kesekian Ada juga yang warnanya Kerem Salah satunya ini Menjawab Doktrin Tritunggal Nah buku ini terbit Mulai tahun 2007 Dan dulu Di semua buku-buku saya Saya selalu memberikan Nomor HP Tapi HP-nya yang saya berikan Sudah tidak aktif Dulu nomornya 08191 Masih ada Ini Saya tunjukkan Ini di buku saya Ini ya Ini buku saya Saya kasihkan nomor HP saya dulu Bisa dilihat ya 081 7971 9991 Sehingga Setiap orang yang membaca Buku saya Selalu menelpon saya Dan dulu Sejak buku ini Beredar Buku yang membantah Doktrin Tritunggal ini Yang menjawab Argumen-argumen Trinitas ini Beredar luas Dan dicetak Ribuan Eksemplar Dicetak beberapa kali Sekali cetak Sekitar 3.000 Eksemplar Ini sudah dicetak Sekitar 7 atau 8 kali Saya sudah Kurang ingat ya Tapi dicetak berkali-kali Nah ini Cetakan kelima Ini cetakan kelima Tahun 2008 Bisa dilihat ya 5 Cetakan kelima Tahun 2008 Nah buku ini Setelah beredar Kemudian banyak orang yang Menghubungi saya Lewat telepon Lewat email Lewat SMS Zaman itu masih ada SMS ya Dan mengajak berdebat Soal Trinitas Sehari itu bisa kadang Belasan orang Kadang puluhan orangnya Jadi selama bertahun-tahun ya Lebih dari seribu orang yang jelas Nah Baik kembali menyikapi Ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 Sebenarnya juga sudah saya Catat di sini Di buku ini ya Jadi di ayat Terbitan lembaga Alkitab Indonesia 1 Yohanes 5 ayat 7 Itu ayatnya ditulis dalam kurung Di surga Nah ini Tulisannya begini Ayatnya Sebuah ada tiga Yang memberi kesaksian Kurung buka Di dalam surga Bapak Firman Dan Rokudus Dan ketiganya Adalah satu Wey Tegas ya Ayat ini Ingin mengajarkan trinitas Di surga Ada Bapak Firman Dan Rokudus Dan ketiganya Adalah satu Ini jelas Ajaran trinitas Nah bagaimana Jawabannya Langsung aja Saya bacakan ya Melalui yang pernah Saya sampaikan di buku ini Jadi buku ini Saya terbitkan Tahun 2007 Ya Jawabannya masih sama Begini Menyikapi Ayat 1 Yohanes 5 Ayat 7 Yang adalah Ayat palsu ini Memang Seolah-olah Ayat itu Ingin menegaskan Bahwa di surga Ada tiga Pribadi Kealahan Alias Trinitas Tetapi Setelah diselidiki Ternyata Ayat itu Adalah Ayat sisipan Atau Tambahan Yang ditambahkan Oleh oknum-oknum Yang tampaknya Berupaya Mengajarkan Doktin Trinitas Padahal Sebenarnya Pada naskah Yang terpercaya Ayat tersebut Tidak ada Alinea kedua Pakar Alkitab Romo Tom Jacobs Guru Besar Emeritus Tafsir Kitab Suci Sanata Dharma Jogja Dan juga Hortensius Florimon Mandaru SSL Dari Lembaga Alkitab Indonesia Keduanya Di Seminar Keilahian Yesus 28 April 2007 Di Semarang Sama-sama Tagas Menyatakan Bahwa Pada naskah Yang lebih tua Alkitab Tidak ada Ayat tersebut Tidak main-main Romo Tom Jacobs Almarhum Dia adalah guru besar Emeritus Lulusan Roma Dan juga Bapak Hortensius Florimon Mandaru Sampai sekarang Sampai Zaman now Dia masih aktif Di Lembaga Alkitab Indonesia Sama-sama Sama-sama tegas Mengatakan Pada naskah Alkitab Yang lebih tua Ayat tersebut Tidak ada Itu sebabnya Dalam Alkitab Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia Ayat tersebut Ditulis dalam Tanda kurung Dalam kurung Karena ayat Sisipan Baik Saya lanjutkan Dan selain itu juga Teolog terkenal Charles C. Riri Dalam bukunya Teologi Dasar 1 Halaman 70 Ini buku Yang sering dipakai Di sekolah-sekolah Teologi Tulisan Charles Riri Terbitan Tahun 1991 Teologi Dasar 1 Terbitan dari Yayasan Andi Yogyakarta Saya bacakan Lanjut ya Di halaman 70 Menuliskan bahwa 1 Yohanes 5 Ayat 7 Jelas bukan Bagian dari Teks asli Kitab Suci Kemudian Teolog Dr. Herbert W. Armstrong Memaparkan Bahwa Ayat ini Ditambahkan ke Alkitab Edisi Fulgata Latin Ketika terjadi Kontroversi panas Antara Roma Arius Arius itu salah satu Promo Di Katolik dulu Dan Umat Allah Nah Kemudian Dua teolog Ternama lain Edward Dibon Dan Richard Forsen Dari penelitian mereka Sama-sama Sepakat Bahwa Ayat 1 Yohanes 5 Ayat 7 Baru pertama kali Dimasukkan oleh Gereja Kedalam Alkitab Tahun 400 Masehi Ini tercatat di Buku Secrets of Mount Sinai James Benley Page Halaman 30-33 Nah Karena kuatnya Bukti-bukti Pemalsuan Ayat ini Maka dalam Edisi-edisi Alkitab Baru Bahasa Inggris Seperti Misalkan The Refish Standard Version The New Refish Standard Version The New American Standard Bible The New English Bible The Philips Modern English Bible Dan lain-lainnya Para sarjana Alkitab Menyadakan Ayat itu Dalam Terjemahan Mereka Ya Oke sahabat-sahabat Jadi demikian Jawaban saya Tentang ayat palsu 1 Yohanes 5 Ayat 7 Sebagai tambahan Silahkan simak juga Video berikut ini Yang juga membongkar Kepalsuan Ayat 1 Yohanes 5 Ayat 7 Shalom No problem If we have 1 John 5 7 Which explicitly Defines the Trinity Give us the verse And then Should it be in Or should it be out 1 John 5 7 That's found In the King James Bible Says that There are three witnesses In heaven The Father The Word And the Spirit And these three are one This is a verse That was added To the Bible In 1522 When Erasmus Who was the first Publisher Of any Greek New Testament Got pressure From the church To add this Trinitarian statement Because it had been found In some Latin manuscripts And so there was Some scribe By the name of Roy Working in 1520 At Oxford And he writes out This whole Greek New Testament And somehow Gets into Erasmus' hands And Erasmus Never made the promise That he'd put it in If he found Such a manuscript But he basically Said the reverse I didn't put it in Because I didn't find Any manuscript So he finds this manuscript I'm sure somebody Brought it to his door And he writes In that Greek text And he actually Changed the text From what Roy Had written Because Roy Didn't know Greek very well He wrote Translated the Latin Into Greek And Erasmus Had to make the fixes But it's not found In our ancient manuscripts It's found In four 16th century manuscripts And four manuscripts In the 12th century Or later In the marginal note With the 16th Or 17th century hand That's a passage That I'd have to say This is not authentic And the ancient church Never even thought About it being authentic Ehrman talks about This passage As if There's no way We could have ever Come up with the doctrine Of the Trinity Without this And therefore The Trinity is not true But he knows What the church councils Believed He knows about The council of Constantinople In 381 And the council of Nicaea And all the rest Of these The Chalcedonian Creed In 451 That clearly Affirmed the Trinity Without having This verse Even in existence And if it had Been in existence They would have Put that At the top of the stack Oh you bet They would Yeah Okay So they were able To determine The Trinity So for 1500 years You stack up All the documents And the copies That you had And there's not One copy That's got that Verse in there Not one Greek copy Right We have it in a few Late Latin Vulgate Manuscripts Yeah